Kita beralih ke informasi lain, pemberian nama jalan atau kawasan umumnya memiliki asal-usul yang ditinjau dari berbagai hal, seperti Jalan Dago, Jihabelas, Jipaganti, Kota Bandung, Jawa Barat. Nama-nama jalan ini ternyata memiliki sejarah yang menarik untuk diketahui. Dan berikut ulasannya untuk Anda. Kawasan ini dikenal dengan Jalan Insinyur Haji Juanda. Berada di pusat Kota Bandung, Jawa Barat, kini di sepanjang jalan banyak ditemukan gedung perkantoran, rumah makan, hingga pusat belanja. Meski sudah memiliki nama resmi, Jalan IR Juanda juga dikenal dengan Jalan Dago. Dago berasal dari bahasa Sunda yakni Dagoan yang memiliki arti tunggu. Yang merujuk kepada buku toponimi, susur galur nama tempat di Jawa Barat, karya Tebatiar seorang ahli geografi menyebutkan nama Dago ini sudah mulai ada sejak zaman Hindia Belanda. Jadi dulu Dago ini merupakan hutan belantara dengan minim penerangan. Padahal jalur ini menjadi pusat aktivitas warga Bandung. Sehingga pada saat itu muncul kebiasaan warga Bandung untuk saling menunggu untuk bepergian bersama di jalur ini. Jika diperhatikan, kota Bandung juga memiliki banyak nama jalan atau kawasan yang berawalan C. Sebut saja Cipaganti, Ciam Pelas, Cibaduyut, Cibiru, Ciatil, Cikapundung, Cinambo, hingga Cijerah. Nah, kira-kira warga Bandung yang sering beraktifitas atau tinggal di kawasan ini, tahu nggak ya sejarahnya? Sebenarnya saya kurang tahu ya kalau sejarahnya, kalau misalkan dilihat dari Cipaganti, kayak gitu, Ciam Pelas, kayaknya dari bahasa Sunda itu cahai. Ya, tahu secara begitu. Tadinya Ciam Pelas itu banyak pohon Ciam Pelas. Pohon Ciam Pelas banyak. Tapi di sini ada pemandian. Banyak yang bisa, kayak gini. Banyak cobaan Ciam Pelas. Nah, di jalan Ciam Pelas yang aslinya pemandian. Kita bahas beberapa di antaranya. Pertama adalah kawasan wisata belanja Ciam Pelas. Terdiri dari dua kata, yakni Cii dan Ham Pelas. Cii berarti cahai atau air. Ham Pelas merujuk pada jenis pohon Ham Pelas. Dahulu, lokasi ini merupakan salah satu sumber air di kota Bandung. Dan di sekitarnya, banyak tumpu pohon Ham Pelas yang memiliki daun kasar dan bisa digunakan untuk menggosok atau menghaluskan benda. Selanjutnya adalah jalan Cipaganti. Pada masa kolonial Belanda, jalan ini direncanakan menjadi pengganti ibu kota Bandung. Hal ini ditandai dengan banyaknya bangunan khas Belanda hingga saat ini. Lalu, pembangunan jalan Cipaganti bertujuan untuk menghubungkan pusat kota dengan permukiman yang ada di daerah utara Bandung yang kala itu masih berupa perkebunan dan hutan. Nah, kalau yang ini, jalan inggit garnasi. Tapi, banyak masyarakat Bandung yang menyebutnya jalan Ciatel. Disebut demikian karena dahulu kawasan ini sering terjadi banjir dan menyebabkan kulit gatal atau atel dalam bahasa Sunda. Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran C.C. Sobarna menyebut, nama jalan atau kawasan memiliki asal-usul yang disebut toponimi. Menurut dia, nama-nama ini merupakan pintu gerbang untuk menelisik peristiwa di daerah itu secara historis dan juga geologis. Termasuk penamaan sejumlah kawasan C di kota Bandung. C dalam bahasa Sunda bisa diartikan cahai atau air dalam bahasa Indonesia. Terkait dengan nama wilayah yang ada di sekitar Bandung ini, banyak mengandung kata C, ya tentu saja, karena ini tidak bisa lepas dari sejarah kota Bandung itu sendiri. Ya, kalau kita dengar, tentu saja ada yang dikenal dengan Danau Purba, gitu ya. Danau Purba, sehingga tentu saja, seiring dengan waktu kejadian alam ini, termasuk di dalamnya kejadian yang sifatnya geologis, tentu meninggalkan nama-nama tempat yang berakhir dengan C, seperti itu. Ya, jadi wajar kalau misalnya nama di wilayah Bandung, banyak yang mengandung C. Ia menambahkan penamaan C untuk nama jalan atau wilayah tak hanya ditemukan di kota Bandung saja. Faktanya, banyak wilayah lain di Jawa Barat yang menggunakan awalan C, di antaranya Cangkuang di Sukabumi, Cimalaka di Sumedang, serta Cipanas di Cianjur, Jawa Barat. Kiki Ariadi, Kavijati, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!